Film ini bercerita tentang bencana kiamat di mana sebuah komet menghujani bumi hingga hampir semua makhluk hidup musnah. Awal film kita diperlihatkan dengan seorang arsitek bernama John yang sedang bekerja, John yang selama ini bekerja jauh dari keluarga sedang berusaha memperbaiki konflik hubungannya dengan sang istri. Hari itu ia pulang karena akan menyiapkan pesta ulang tahun untuk anaknya, di tengah perjalanan John mendengar kabar bahwa NASA telah menemukan adanya komet, di mana komet itu diprediksi akan melintasi bumi dengan sangat dekat. Sesampainya di rumah terlihat istri John yang bernama Allison sedang berolah raga, tak lama kemudian anaknya yang bernama Nathan pun pulang. Nathan sendiri ternyata mengidap penyakit diabetes, di mana ia harus selalu mendapatkan suntikan insulin dengan rutin. Sementara di televisi sedang hangat pembahasan mengenai komet di mana komet tersebut sulit diprediksi karena berasal dari luar tata surya. Menurut para ahli ini bukanlah komet tunggal melainkan terbuat dari ratusan batu dan es yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Keesokannya John sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun anaknya sembari mendengarkan berita tentang kemunculan komet. Tak lama kemudian Allison memintanya untuk pergi ke supermarket karena ada beberapa makanan pesta yang kurang. Sesampainya di sana Nathan kagum melihat beberapa pesawat militer yang sedang mengudara. Saat sedang asyik berbelanja, John dikejutkan dengan panggilan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengatakan bahwa John dan keluarganya terpilih untuk dipindahkan ke tempat perlindungan darurat. Setelah mendengar kabar itu John lalu segera pulang dengan perasaan khawatir apalagi ia melihat rombongan mobil militer yang tak biasanya melintasi jalanan kota. Sesampainya di rumah teman serta tetangga mereka sudah berkumpul untuk merayakan pesta, John lantas menghampiri Allison dan mengatakan bahwa ada yang janggal dengan komet ini. Sementara di televisi sedang ditayangkan jatuhnya komet di samudera Atlantik, John lalu mengecek keluar karena ada ribuan burung yang terbang. Namun tiba-tiba ternyata pecahan komet itu malah jatuh menghantam Florida dan langsung menghancurkan kota-kota lainnya. Tak lama kemudian John mendapat pesan peringatan lagi, akan tetapi keluarga yang lain tidak mendapatkannya sehingga membuat mereka kebingungan. John juga kembali ditelepon untuk segera berkemas dan pergi ke pangkalan udara untuk mulai penerbangan ke tempat perlindungan rahasia pukul 9.45 malam. Setelah itu mereka pun langsung sibuk berkemas dan tak lupa juga obat insulin milik Nathan, sementara di luar terlihat langit yang sudah merah menyeramkan. Ketika mau berangkat tiba-tiba tetangganya menghadang mobil mereka dan bertanya kemana mereka harus pergi dan juga bingung harus berkata apa, karena dia juga belum tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Tak hanya itu saja ada tetangga lain yang meminta John untuk membawa anaknya agar bisa selamat, namun John tidak bisa melakukannya, karena ia khawatir anak itu akan ditelantarkan karena tidak terpilih. Jalanan pada malam itu terpantau macet parah karena semua orang panik dan ingin pergi menyelamatkan diri. Nathan merasa ketakutan sehingga mengambil selimut dari dalam tas, namun ia tak sengaja menjatuhkan obatnya. Selama dalam perjalanan mereka mendengarkan berita dari radio, bahwa sampai saat ini pecahan-pecahan dari komet sudah mulai menghujani daerah-daerah lain, NASA mengkhawatirkan akan ada satu pecahan raksasa yang dapat menyebabkan kepunahan manusia di muka bumi dan pecahanan tersebut diprediksi akan menghantam bumi dalam waktu kurang dari 48 jam lagi. Akhirnya begitu sampai sudah banyak orang yang antri ingin masuk ke pangkalan udara, John berhasil melewati kerumunan dan diminta untuk menunjukkan KTP dan kodenya, setelah itu mereka diberi geleng sebagai tanda dan diwajibkan hanya membawa satu tas saja sedangkan mereka membawa tiga tas, alhasil mereka pun harus memilih kembali supaya jadi satu. Disinilah Allison baru sadar kalau tas obat milik Nathan tidak ada, karena masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sebelum berangkat, John akhirnya pergi ke mobil untuk mengambil obat tersebut, namun karena Allison khawatir John akan tertinggal, ia pun meminta petugas untuk menunggu suaminya karena sedang mengambil obat anaknya. Namun karena hal ini akhirnya Allison harus menerima kenyataan pahit, karena menurut petugas orang yang memiliki penyakit kronis tidak diizinkan masuk, akhirnya Allison dan Nathan pun ditolak lalu pergi meninggalkan bandara. Sementara John yang sudah kembali kini kebingungan karena istri dan anaknya tidak ada, ia berpikir bahwa mereka sudah naik pesawat, namun begitu di dalam pesawat ada salah satu pria yang melihat John membawa tas obat, pria itu pun lantas memberitahunya bahwa orang yang memiliki penyakit kronis tidak diizinkan untuk ikut, alhasil John pun memilih untuk keluar. Namun ternyata di luar sudah banyak warga yang tidak terpilih namun menerobos masuk, sehingga hal itu pun menyebabkan kericuhan. Ditambah lagi bahan bakarnya tumpah-tumpah sehingga terjadilah ledakan. Setelah sampai ke mobil John melihat sebuah kertas dari Allison yang mengatakan bahwa mereka sedang menuju rumah ayahnya. Namun di jalan Allison mampir dulu ke apotek untuk mengambil obat-obatan Nathan, namun tak disangka ada segerombolan penjahat bersenjata akan tetapi mereka beruntung selamat karena dibiarkan pergi oleh salah satu penjahat. Mereka juga mendapatkan tumpangan dari pasangan suami istri, keadaan pada malam itu benar-benar kacau karena pecahan-pecahan komet sudah terlihat banyak menghiasi langit. Sementara di sisi lain John memilih untuk naik ke tempat yang tinggi untuk mencari sinyal, namun begitu sampai ia dikejutkan dengan keberadaan beberapa orang yang sedang santui berpesta pora, John mencoba menghubungi Allison tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Setelah itu John akhirnya mendapatkan tumpangan dari salah satu mobil truk, di dalam truk itu John berbincang dengan salah satu pria, melihat bahwa John memakai gelang dari Departemen Keamanan, menurut pria itu orang-orang yang mereka pilih adalah orang-orang dengan profesi yang nantinya akan berguna sama seperti ibunya yang terpilih karena merupakan seorang dokter. Pria itu juga mengatakan bahwa tujuan mereka saat ini adalah Greenland, menunjukkan ada si supir truk ini katanya kenal dengan salah satu pilot di sana yang katanya mereka akan diberi tumpangan menuju tempat perlindungan rahasia yang ada di Greenland. Sementara di tempat lain ternyata punya niat jahat dengan mengeluarkan Allison secara paksa dan merebut gelangnya, ternyata orang itu berniat untuk menculik Nathan dan berpura-pura menjadi orang tuanya Nathan agar mereka bisa ikut naik pesawat militer. John juga sama di mana ada orang yang meminta gelang milik John, namun John menolaknya karena hal itu percuma karena gelang itu sudah tertulis nama John, sampai akhirnya terjadilah perkelahian, truk itu pun oleng hingga semua orang terpental keluar. Namun perkelahian masih berlanjut, John pun terpaksa menghabisi orang tadi. Di sisi lain Ali juga bingung banget harus gimana, namun beruntung ada orang baik yang menawarkan tumpangan menuju pangkalan udara yang searah menuju rumah ayahnya. Sedangkan orang itu dan istrinya sudah sampai di pangkalan udara, mereka mencoba masuk dengan menunjukkan gelang curiannya, namun orang itu sendiri tidak memakai gelang, jadi gelang mereka itu kurang satu namun orang itu alasan jika gelang miliknya hilang karena dicuri seseorang akan tetapi Nathan mengatakan bahwa mereka berdua bukan orang tuanya, karena Nathan ini sebenarnya diculik. Yaudah deh akhirnya mereka berdua nggak bisa naik pesawat, sementara Nathan diamankan oleh petugas di sana, kembali lagi pada Alison di mana jalanan macet para sehingga Alison turun dan berlari secepat mungkin, sesampainya di lokasi Alison mengatakan bahwa anaknya diculik seseorang dan mereka menuju bandara tersebut, lalu Alison pun dituntun petugas untuk mencari Nathan dari tenda ke tenda hingga akhirnya berhasil bertemu. Keesokannya John masuk ke rumah orang lain, ia juga sempat melihat berita bahwa sudah jutaan orang yang meninggal akibat bencana ini, setelah itu John terpaksa meminjam mobil yang punya rumah dan segera menuju rumah mertuanya. Namun begitu sampai ternyata Alison dan Nathan belum sampai, di sana ayah mertuanya marah karena mengira mereka bertengkar lagi sehingga bisa sampai terpisah, sedangkan di sisi lain Alison diturunkan di suatu tempat namun sudah tidak jauh dari rumah ayahnya, ia pun lalu menelpon John sehingga John dan ayah mertua pun pergi menjemput Alison. Akhirnya mereka berhasil berkumpul lagi, setelah sampai ke rumah mereka melihat berita bahwa pecahan yang paling besar akan menghantam Afrika besok pagi sekitar jam 8.45 pagi, diinformasikan juga bahwa orang-orang yang terpilih ternyata akan dievakuasi ke suatu bunker yang ada di Greenland. John pun ingat ucapan pria kulit hitam tadi bahwa mereka akan pergi ke Kanada untuk bertemu pilot yang akan membawa mereka ke Greenland. John lalu mengajak ayah mertuanya untuk ikut bersama mereka ke Greenland akan tetapi ayahnya menolak karena ia ingin meninggal di rumahnya sendiri. Tak lama kemudian ada pecahan yang segera jatuh di dekat rumah mereka, mereka pun harus segera pergi dari tempat itu. Ayah mertua juga memberikan senapannya kepada John untuk berjaga-jaga saat di tengah jalan mereka terjebak macet karena ada kecelakaan kereta, namun tak lama kemudian pecahan-pecahan komet itu menghujani area tersebut. Malamnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Kanada di mana kini hanya tersisa 6 jam lagi menuju kehancuran dunia. Lalu ada berita lagi bahwa komet yang akan jatuh ini besarnya melebihi asteroid yang dulu membinasakan zaman dinosaurus bahkan akan menyebabkan gempa bumi tsunami setinggi 300 meter dan angin kencang dengan suhu 900 derajat. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai di Bandara Kanada, namun sial pesawat tersebut sudah penuh alhasil setelah berdebat mereka pun diizinkan ikut tapi tidak boleh membawa barang apapun karena takutnya pesawat tidak akan kuat. Singkat cerita mereka sampai juga di Greenland, namun tiba-tiba ada pecahan yang jatuh di dekat situ sehingga pesawat itu pun terhempas dan rusak. Sempat melihat pesawat militer yang tak jauh dari sana sehingga mereka pun berjalan kaki, namun beruntung ada mobil militer yang melihat keberadaan mereka sehingga mereka pun dijemput. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang sangat panjang mereka pun berhasil memasuki bunker, sementara komet raksasa 30 detik lagi akan menghantam dunia. Singkat cerita sembilan bulan kemudian terlihat kota yang sudah hancur porak-poranda stasiun Greenland mendapat kabar bahwa ada orang lain yang selamat yaitu di stasiun Helsinki dan beberapa bunker lain di seluruh dunia. Akhirnya pintu bunker pun dibuka setelah sembilan bulan lamanya mereka pun melihat keadaan bumi yang sudah hancur berantakan, namun sekarang bumi sudah aman dan sudah bersih dari radiasi. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!